Halo Tribuners, malangnya Teh Ninih usai digugat A.A. Gim kepergok curhat di media sosial soal kehilangan. Kabar perceraian A.A. Gim dengan Teh Ninih belakangan ramai jadi sorotan. Baru-baru ini, Teh Ninih kepergok curhat soal perpisahan tak lama digugat cerai oleh A.A. Gim atau biasa disebut Abdullah Gimnastiar. Terlihat postingan Teh Ninih berisi ceramah mengenai ujian kehilangan. Hal itu bisa dilihat dari akun Instagram pribadi Teh Ninih di adninih.munwainah pada Jumat 19 Maret 2021. Seperti yang diketahui, Teh Ninih juga dikenal sebagai salah satu pendakwah. Teh Ninih juga kerap mengunggah video dengan kalimat yang menenangkan hati para pendengarnya. Terlihat, Teh Ninih memberikan nasihat ketika hati sedang diuji dengan kehilangan. Ia pun mengingatkan apa yang dipunya saat ini hanyalah titipan saja. Ya, Teh Ninih memang tengah merasa kehilangan sosok tercinta. Hal ini membuat hatinya sedih, namun semua hal ini menjadi ketentuan Allah SWT. Unggahan Teh Ninih soal ujian kehilangan ini lantas ramai dikomentari oleh para netizen. Banyak yang memberikan dukungan dan doa buat Teh Ninih untuk selalu sabar dan kelak akan mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya. Ustadz Kiaya Haji Abdullah Gimnastiar atau kerap dipanggil Aagim kini resmi menggugat cerai istri pertamanya, Ninih Mutmainah. Sebelumnya Aagim dan Teh Ninih juga pernah bercerai pada tahun 2011. Namun keduanya kembali rujuk pada tahun 2013 atas persyaratan poligami oleh Aagim. Kini Aagim kembali mantap menceraikan istri pertamanya itu. Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum Aagim, Yoki M. Sulaiman dalam kanal Youtube Kompas TV pada Rabu 17 Maret 2021. Namun sampai kini dari pihak Teh Ninih masih belum ada konfirmasi apakah menerima perceraian tersebut atau tidak. Pada Rabu 17 Maret 2021 kemarin sidang pertama perceraian Aagim dan Teh Ninih digelar. Namun Aagim tidak menghadiri sidang tersebut lantaran sedang berada di luar kota. Diketahui gugatan cerai telah dilayangkan Aagim pada Rabu 3 Maret 2021 lalu di pengadilan agama Bandung. Sementara itu, alasan Aagim menceraikan Teh Ninih lantaran sudah tidak ada kecocokan di antara keduanya. Namun Yoki tak bisa mengatakan alasan detail kliennya itu menceraikan Teh Ninih. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!